Intro Sebelum melaksanakan patroli pada malam hari ini, tim Saber KTL berdoa mulai. Kami tim Saber KTL sapu bersih kawasan tertib lalu lintas melaksanakan kegiatan rutin harian patroli malam hari. Jadi tim Saber KTL ini dibentuk untuk mengantisipasi jika terjadi kemacetan ataupun terjadi kecelakaan di jalan sehingga polisi bisa cepat hadir di lokasi dan mengembangkan situasi. Dan ketika kami di Patung Kuda mendapat laporan dari salah satu anggota yang melaksanakan cewek malam itu ada terjadi tiga-tiga atau kecelakaan di daerah Osindeles. Bagaimana? Tadi koronologi sama bagaimana? Apakah kamu yang salah? Apakah kamu yang nabrak aku? Sebentar, sebentar, sebentar. Tolong, jangan lakukan. Sebentar, sebentar, sebentar. Kamu harus juga menghormati dong. Sebentar, sebentar. Nah, ini yang salah ini. Sebentar, sebentar. Dan ketika sampai di TKP, kami menemukan sedikit keramaian ya. Kami dari San Lantas, Waris Banyuwangi, pengasam patroli, tadi ada laporan kecelakaan apa benar ada kecelakaan? Iya, Pak. Saya petugas yang di sini tadi siapa? Siapa, Pak? Coba ceritakan aku dulu siapa bagaimana tadi? Jadi, Pak Nyui tadi mau belok ke kiri, Tidak pakai sen yang dari belakang masuk potong dulu. Oke. Suara-suara ini sudah diamankan? Ya, tidak. Gimana kendaraannya? Yang mana? Yang ini? Yang ini siapa? Yang ini? Oke. Coba, saya ingin dengar kronologisnya dari mbaknya dulu, mbak siapa? Aku, Brenda. Brenda? Iya. Ya, Mbak Brenda, coba. Kami tanyakan satu persatu bagaimana kronologis kejadiannya. Nah, kamu terlalu kenceng. Tapi dia gini, bapak. Tidak, sebentar, bapak. Sebentar, aku dengarkan dari satu-satu dulu, coba. Iya. Saya dari arah belakang, dia maunya lurus, tapi dia ke tengah, ke pinggir ke tengah. Jadi dia ragu. Dia ketendang. Dia lebih, berapa-berapa jatuh. Udah, jangan bikin-bikin omongan, mbak. Udah tahu salah, aku yang jatuh. Jelas-jelas aku yang jatuh juga. Mbak, merasa tidak menabrak, ya? Iya. Oke, coba dari mbaknya, mbak siapa? Mbak Cika. Iya, gimana mbak Cika, coba? Ada yang luka? Iya, Pak. Sekali ini bagian sini juga. Oke, gimana, coba? Saya dengar. Faktu aku jalan, lurus aja, mbak naik ini. Keras sekali loh, Pak. Pakai motor, aku lihat dari spion itu. Libatnya beda, dia nubruk aku dari belakang. Tiapan saja kalau dia belain kamu, orang ini sama kamu. Coba, sekarang saya ingin mendengar dari saksi setempat tadi. Warga ada yang melihat tadi? Nah, di samping kami menanyakan kepada pihak yang terkait, di sana juga kami harus mendengarkan keterangan dari saksi yang melihat langsung. Dengan tadi apa? Rio, Pak. Iya, bagiannya Pak Rio. Jadi ini, Pak Rio posisi tadi di mana? Posisi lagi makan jagung di situ. Oke. Kebanyanya ini emang pelan-pelan. Mereka berdua kencang. Nggak tahu ada kendaraan di depannya, langsung tabra aja dari belakang, posisinya seperti itu. Yang Pak, pelan. Yang anton, kan bilang kencang aja. Nggak bisa, itu tabra dari belakang. Dan di situ ketika polisi sudah datang, ya mas-mas atau mbak-mbak itu masih bertengkar mulut. Jadi di situ kami pisahkan, untuk ditenangkan, karena di sana sudah ada pihak kepolisi yang hadir. Boleh saya lihat KTP-nya? Maaf, saya nggak bawa ketinggalan di rumah. Penyiasi nggak? Enggak, iya. Helm pake nggak? Enggak, kan punya cantik. Jadi nggak pake helm, Pak. Tapi tetap harus bagi helm. Oh gitu. Yang banyak, Pak. Apa-apa, aku tadi buru-buru. Soalnya mau putus siopat, jadi buru-buru. Makanya juga nggak pake helm juga. Klasifikasi kecelakaan itu ada tiga. Ringan, sedang, dan berat. Bagaimanapun ini nanti kita putuskan di kantor, karena tidak ada yang menyatakan benar ataupun salah. Jadi mari ikut kami ke kantor untuk dicek. Karena Mbak-Mbak ini juga tidak membawa sim. Ya, ikut. Silahkan ikut kami ke kantor. Dia bawa motornya. Setelah mendengarkan semua keterangan, tetap masing-masing pihak saling menyalahkan. Tidak ada yang mengaku salah. Semuanya merasa benar. Sehingga hal ini harus diluruskan di kantor polisi. Jadi gimana menjadi ini? Ya itu mas, aku tiba-tiba akan pelantu jalannya ya. Tiba-tiba aja dia nubruk aku dari belakang. Tidak tahu itu Mbak-Maknya kenceng banget loh. Aku lihat dari siopat, emang kenceng dia itu. Tidaknya aja nyala-nyalaan aku. Mbaknya motornya mana? Coba dibuka, coba ya. Sebelum dibanggup, pas kita kerja. Tolong dong ya. Nah, ini apa ini? Loncang ke TKP. Siap, 86. Ini apa ini? Coba diambil, coba diambil. Coba diambil. Apa ini? Kita mengecek, ditemukan alat kontrasepsi. Ini apa? Ini? Coba dicek, Pak. Dulu, Pak. Barangkali, mohon aku apa-apa yang dibuka. Sudah, diamankan dulu, Pak. Semuanya diamankan, diamankan. Diamankan semuanya. Oh, yang ini BBKP. 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 BBKP kendaraan informasi. Oke. Oke. Oke, silahkan. Setelah ini, ikut kami bareng-bareng ke kantor polisi ya. Tapi tolong jangan di... Tidak, kita ke pos belakang dulu. Mana, Pak? Jangan ditilang, Pak. Kita jelaskan di sana ya. Ya, Pak, please. Kita jelaskan di sana dulu ya. Kita ke pos belakang dulu ya. Tadi mau kencang ya? Enggak sih. Ini saksinya ayahku. Setelah pihak pihak terkait di bawah, kami, tim Saber KTL, melanjutkan kegiatan, yaitu patroli malam hari. Dilaporkan untuk 33, Dio Singedulah sudah diamankan. Selanjutnya, tim Saber KTL akan melaksanakan patroli kembali. Lapa, Nam? Sesaat setelah kami melanjutkan patroli malam, Tepatnya di depan kantor bupati atau depan teman-teman lawan. Di sana kami menemukan ramai-ramai masyarakat dan motor berjejer. Nah, ternyata itu adalah klub motor yang sedang melakukan kegiatan kumpul bersama. Teman-teman semua, klub motor, sekarang musimnya kecelakaan kan? Satu harus mentahati aturan lalu lintas. Punya klub nggak apa-apa, yang penting sopan. Kaling menghargai pengendara yang lain, ya kan? Maka akan menjadi klub yang top. Kita mengadakan pembinaan kepada bakir-baker itu agar tertip berlalu lintas, jaga keselamatan. Suka kita tiap malam kita cek para bakir itu apa mempunyai SIM STNK. Setelah kita cek, ternyata para bakir Banyuwangi itu mayoritas sudah mempunyai SIM dan STNK. Kita harapkan para bakir ini bisa menjadi contoh untuk bakir-bakeran lain yang ada di Indonesia. Kita menemukan seorang anak kecil yang mengendarai sepeda motor tanpa dilengkapi dengan belok. Tidak bawa ini rupanya bikin SIM ya? Tidak selesai, itu PLN. Tidak ngapainem? Tidak ngapainem. Tidak ngapainem. Tidak ngapainem. Tidak ngapainem. Tidak ngapainem. Tidak ngapainya beli sepeda. Tidak ngapainya beli sepeda. Umurnya berapa? 16. Sekarangnya 62? SMA. Tidak ngapainya. Tidak punya SIM belum? Belum. Belum boleh bawa motor? Kenapa bawa motor? Nanti kalau jatuh gimana? Tapi namanya kecelakaan itu tidak mengenal jauh atau dekat. Silahkan Pak, diberikan helm Pak. Kita antar ke rumahnya ya. Mari, saya antar pulang ke rumah ya. Salah satu personil Saber KTL ini mengantar anak tersebut. Setelah sampai di rumahnya, kita himpoh kepada orang tuanya agar selalu memperhatikan keselamatan dari anaknya sendiri. Setelah itu, kita lanjutkan kembali patroli kita. Disitu kita temukan lagi pelanggar kendaraan roda dua berboncengan tiga dengan anaknya yang tanpa dilengkapi dengan helm juga. Ya, Bapak dengan hidupnya kemana? Kalau nganterin. Terus kenapa mau nggak pakai helm? Ya, Pak nganterin. Jauh dekat, kalau lewat jalan raya harus menggunakan helm. Jadi, Bapak bisa dilihat? Ini kecilan kasih. Ada di rumah, Pak. Di rumah, ada di bawah juga. Ya, kan ke rumah nenek. Kalau ngantar ini aja sebentar, langsung pulang. Jadi nggak bawa dari. Kalau bisa adanya di beli helm. Ya, sudah ada. Biasanya ya bawa helm. Biasanya ya bawa helm. Biasanya kemana-mana aja, Pak bawa helm. Ya, tetap karena kecelakaan itu kita nggak tahu, Pak mengejutin apa. Kan kasihan. Ke kecilan itu, Pak misalnya sampai kenapa, kenapa, ya. Dan ternyata jawabannya selalu sama. Hanya dekat. Dan kita lihat juga pengendara tersebut. Tujuannya hanya untuk mengantar rantang dan berkat dari selamatan. Janji, jangan diulangi lagi ya. Jangan diulangi lagi ya. Saya ingin sekecil ya. Ya, tapi untuk mengingatkan adalah kewajiban kami untuk memberikan penindakan. Jadi kami tilang dulu ya. Silahkan. Ketika kita melakukan penindakan, ternyata anaknya nangis. Nangis loh itu. Nggak apa-apa, Pak polisnya baik. Nggak apa-apa, Pak pindah dia apa-apa. Monik, mana Monik? Monik, Monik. Monik. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, ketakutan anaknya tersebut bagus. Dia baru kata, besok-besok aku tidak mau melanggar lagi. Besok-besok aku mau pakai helm. Mas, tas dulu, tas dulu. Salim, salim. Kita tim Saber KTL ini melaksanakan penindakan, peneguran terhadap para pelanggar lalu lintas. Agar ke depan kita selalu mematuhi aturan lalu lintas. Karena pelanggaran lalu lintas itu awal dari kecelakaan lalu lintas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.